Ketua DPRD Magetan Suyatno menghadiri sekaligus membuka acara Lomba Burung Berkicau dalam rangka launching gantangan burung Kota Asri, Desa Milang Asri, Kecamatan Panean yang dilaksanakan di lapangan Desa Milang Asri. Selain dihadiri oleh Ketua DPRD, dalam acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Parbutpora, Camat Panean, serta Kades Bilang Asri. Jumlah peserta yang mengikuti acara Lomba ialah sekitar 250 peserta. Tidak hanya dari daerah Jawa Timur, namun ada pula peserta dari luar daerah seperti Jawa Barat dan Jakarta. Untuk tuduhan kegiatan kita hari ini, saya sebagai Ketua Panitia, pertama meningkatkan ekonomi masyarakat terutama di sekitar kita, di sekitar kawasan gantangan ini. Yang kedua, untuk teman-teman Kecamania, agar lebih produktif lagi, yang selama ini karena adanya pandemi agak menurun, kita fasilitasi untuk lebih aktif lagi. Orang lebih untuk pesertanya saat ini ada 37 kelas mas. Dari mana? Dari mulai dari, ada yang dari Jakarta sampai dengan dari Jember, ada juga. Untuk juri kita pakai nasional mas. Untuk harapannya kita sebagai Panitia, minta dukungan dari pemerintah daerah, juga minta dukungan dari dinas terkait untuk men-support kegiatan kami. Mudah-mudahan bisa dikasih support untuk kegiatan rutin. Kita sementara ada kegiatan rutin telat ber setiap minggu, di hari Jumat, dan mungkin bisa disupport dari pemerintah daerah, dan juga dari dinas terkait untuk rutinnya untuk bulanan dan juga untuk event tahunan. Suyat Noh, Ketua DPRD Magetan mengatakan, di tengah pandemi COVID-19, lomba kicau burung atau gantangan merupakan kegiatan yang luar biasa karena sebagai salah satu bentuk penyeluruhan hobi. Selain itu, dapat meningkatkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat desa Milang Asri, khususnya dalam bidang peternakan. Pagi hari ini, ini kegiatan lomba kicau burung di desa Milang Asri. Ini kegiatan yang sangat luar biasa di tengah-tengah pandemi dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di Milang Asri. Karena yang dihadiri oleh kicau mania-kicau mania dari berbagai kota di sejawa timur dan juga yang dari Jawa Barat, sehingga ini mempunyai efek yang sangat strategis dalam rangka menggerakkan perekonomian di tengah-tengah pandemi. Nah, kegiatan ini harus kita dukung, harus kita support, karena mempunyai efek yang luar biasa. Ini mempunyai dampak terhadap UMKM yang ada di sekitar sini, lalu wisata yang ada di Magetan, sehingga kembali lagi di tengah-tengah pandemi ini bisa menggerakkan perekonomian di Magetan. Lalu yang tidak kalah penting, karena ini masih dalam masa pandemi, tetap jaga protokol kesehatan, sehingga ekonomi bergerak, kesehatan terjaga, sehingga pandemi ini bisa segera berlalu. Bihanya berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin dengan menyesuaikan kondisi yang ada, seperti menjaga ketertiban dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, pencegahan COVID-19. Acara ini selain berdampak baik bagi perekonomian, juga dapat menjadi hiburan untuk masyarakat di saat akhir pekan. Tim Liputan, JTV Magetan